Halo pemirsa yang diberkati Tuhan, di samping saya ada pohon jeruk yang banyak buahnya ini meskipun kecil tapi rasanya enak sekali, ada asam, ada manis, ada kecutnya. Saya teringat waktu di Taman Firdaus ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di sini buahnya boleh kamu makan, tapi pohon yang satu ini buahnya tidak boleh kamu makan. Pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Pemirsa yang diberkati Tuhan kita sudah tahu cerita ini, jadi ada firman Tuhan apa yang harus kita perbuat, apa yang tidak boleh kita perbuat. Ada banyak orang tidak mau datang ke gereja atau percaya kepada Yesus. Saya tanya kenapa kamu tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau datang ke gereja. Mereka katakan ada banyak larangan-larangan di sana, saya ingin hidup bebas. Sedangkan kalau kita ke gereja, percaya kepada Yesus, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh minum, tidak boleh mabuk, tidak boleh selingkuh, tidak boleh main judi, tidak boleh berkelai, tidak boleh dendam. Dan larangan-larangan itu sehingga membuat mereka tidak mau datang ke gereja. Nah pemirsa kalau kita pergi ke dokter, dan dokter memeriksa tubuh kita, lalu dia katakan tidak boleh lemak, tidak boleh garam, tidak boleh gula, tidak boleh asin, tidak boleh gemuk-gemuk. Apakah larangan-larangan itu, saudara tidak patuhi, atau membuat saudara menjadi tidak enak, karena ada larangan itu, dan saudara hidup sebebasnya semau gue. Dengan adanya larangan-larangan itu, berarti dokter mau saudara supaya umur panjang. Larangan-larangan itu baik buat saudara, supaya saudara hidup, saudara umur panjang, saudara sehat. Begitu juga di dalam firman Tuhan, ada larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, jangan makan buah ini. Ada larangan di dalam firman Tuhan, tetapi itu untuk kebaikan Anda. Ya, supaya saudara sehat secara fisikal, saudara diberkati secara materi, dan lebih daripada itu, larangan Tuhan adalah kebaikan buat kita semua, supaya saudara mendapat hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara ke dokter, dan dokter katakan, silakan makan semua, minum semua, apa yang kamu mau, itu tandanya berarti saudara tidak bisa hidup lama lagi. Nah, kalau ada larangan-larangan dari Tuhan, dari dokter, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Datang ke gereja, dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan patuhi firman Tuhan, dan itu adalah kebaikan buat kita semua, dan saudara akan terima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati.